Darah Pendekar Jili 17 Siaupian C.I. dan T.T.C. kaget setengah mati Cepat-cepat mereka meloncat ke sana-sini untuk menghindarkan cengkeraman maut melalui sinar pedang itu dan mereka pun sudah mencabut senjata masing-masing T.T.C. mengeluarkan sebatang golok Biarpun kelihatannya sebatang golok biasa saja, akan tetapi sesungguhnya golok ini istimewa sekali Bukan hanya terbuat dari logam mulia yang amat kuat, akan tetapi juga diperlengkapi dengan alat-alat rahasia sehingga golok ini dapat digerakkan dengan per menjadi memanjang atau memendek sesuka hati pemegangnya, dan gagangnya dapat menyemburkan jarum-jarum beracun Selain itu, juga gagang golok itu diikat dengan tali yang membuat golok itu dapat dilempar seperti golok terbang dan dapat kembali kepada pemiliknya ketika tadinya ditarik Sebuah senjata istimewa yang berbahaya sekali Sedangkan S.T.C. lebih suka memergunakan senjata kepercayaannya, yaitu camruk panjang yang mengandung rambut-rambut baja halus dan mengandung racun pula Keringgik sedikit bulu camruk rontok ketika bertemu pedang Teranggut tanda seru telapak tangan T.T.C. tergetar hebat Ayah dan anak itu pun terkejut dan maklum bahwa pemuda pakaian putih itu sungguh merupakan seorang tokoh Tian Qiampang yang amat lihai Sepasang pedang itu kini menyambar-nyambar, membentuk dua gulungan sinar yang panjang dan menyilaukan, seperti sepasang naga bermain di angkasa, menyemburkan maut Biarpun dikeroyok dua oleh tokoh pertama tujuh iblis Ban Kawe itu dibantu putranya yang juga amat lihai, namun Tiong Li sama sekali tidak tergesak Bahkan gulungan sinar pedangnya merupakan bahaya besar bagi kedua orang pengeroyoknya, terutama sekali Siao Tian Qi yang berkali-kali terpaksa harus berlindung menyelamatkan diri di belakang ayahnya Beberapa kali jarum-jarum rahasia dari golok itu menyambar, namun hal itu sia-sia belaka karena semua jarum meruntung oleh sinar Pedang yang seolah-olah telah membentuk benteng sinar yang kokoh kuat juga beberapa kali golok itu melayang, terbang minyambar ke arah lawan seperti benda hidup Akan tetapi hampir saja pedang di tangan Tiong Li berhasil memukul jatuh golok itu sehingga pemiliknya menjadi gentar untuk melemparkannya lagi Sementara itu, tiga orang darah dan Yap Lojiri mulai bergerak dan mengeluh Melihat ini, tentu saja Tetok Chi menjadi khawatir sekali Dia mengeluarkan seruan panjang dan bersama putranya dia menghilang di balik dinding yang ada rahasianya Juga delapan orang pawang tikus telah menghilang Kiong Li cepat menolong gurunya dan tiga orang darah itu Dengan totokan, dia mempercepat kesadaran mereka Dan mereka belima terheran-heran karena kini, setelah siuman, tenaga mereka bukan hanya pulih kembali Bahkan merasa betapa tubuh mereka segar sekali, seperti orang yang baru habis makan kenyang atau mandi air sejuk Itulah khasiat dari cairan kuning yang mereka sedot tadi Cairan kuning itu membersihkan, bukan hanya membersihkan hawa beracun Akan tetapi juga membersihkan darah dan rongga dada dan perut secara luar biasa sekali Akan tetapi, saking kerasnya obat ini, pemakaiannya memang biasanya tertidur atau pingsan lebih dulu, seperti yang dialami oleh mereka Untung bahwa Kiong Li yang tingsan terlebih dahulu sehingga dia lebih dahulu pula siuman dan dapat menyelamatkan mereka berlima yang terancam bahaya maut Setelah ditinggalkan oleh tikus beracun dan anak buahnya, lima orang itu mulai mencari jalan keluar Akan tetapi, mereka berputar-putar menurutkan lorong bawah tanah dan tidak pernah berhasil menemukan jalan keluar dari terowongan itu Tiba-tiba Kiong Li membungkuk dan mengambil sesuatu dari atas lantai lorong Air, itu sapu tanganku Tiba-tiba peklian berkata sambil menerima sapu tangan itu dari Kiong Li Benar, sapu tanganku yang terjatuh tanpa ku ketahui Ah, aku ingat sekarang Tak jauh dari sini terdapat pintu rahasia keluar Kita jalan lurus saja dari sini, jangan berbelok-belok Sapu tangan ini terjatuh ketika untuk pertama kalinya aku dan adik Siok Eng memasuki terowongan ini Aku terlonjak kaget ketika menginjak seekor tikus Ingatkah engkau, adik Eng Siok Eng mengangguk dan merasa girang karena ia pun ingat bahwa tak jauh dari situ terdapat jalan keluar Mereka lalu maju terus, kini peklian di depan sebagai penunjuk jalan Ingatan nona ini kuat sekali sehingga tak lama kemudian mereka tiba di jalan buntu, tertutup oleh sebuah pintu baja Pek klian mengamati pintu itu dan berseru girang Nah, inilah pintu rahasia itu Di balik pintu ini terdapat jalan keluar Akan tetapi, aku tidak tahu rahasia kalau membukanya Tentu ada alatnya Mari kita sama-sama mencari alat rahasia untuk membukanya Biar ku dobrak saja dengan kekerasan Kata Kiong Li Guru ngah menjegahnya Jangan! Pintu rahasia tidak boleh dibuka dengan kekerasan Karena kalau hal itu dilakukan tentu akan mendatangkan bahaya lain Mari kita cari alat rahasia pembukanya itu Akan tetapi, sampai pusing dan bosan mereka mencari Tidak juga mereka dapat menemukan alat rahasia pembuka pintu itu Akhirnya mereka menjadi bosan dan putus asa Kita cari jalan keluar lain saja kata Bu E. Hong Nanti dulu prokelian berseru dan ia teringat akan tempat lampu minyak Di atas pintu baja di mana tikus-tikus itu ditempatkan Ia lalu meloncat ke atas Tangannya bergantung kepada celah-celah di atas pintu dan merabah-rabah Benar saja, di atas daun pintu terdapat sebuah lubang Dan di situ terdapat pula sebuah lampu minyak Ia mencoba untuk mencabut lampu itu, akan tetapi tidak bergoyang sedikit pun Lalu diputar-putarnya dan tiba-tiba terdengar suara berkerotokan dan daun pintu itu pun terbuka Semua orang bersorak kegirangan Engkau memang hebat, Enci Lian Siokeng memujinya ketika Bu E. Lian melompat turun Sudahlah, mari kita lari ke pantai kata Bu E. Lian Mereka berlima cepat berlari-larian menuju pantai Tek Lian dan Siokeng menjadi penunjuk jalan Karena kedua orang darah ini hendak mencari perahu kecil mereka Yaitu milik Tiat Siang Kwei, tokoh kedua dari tujuh iblis Ban Kwei itu Perahu yang mereka larikan itu Begitu mereka menemukan perahu Mereka berlima segera naik ke perahu kecil itu dan Mendayungnya meninggalkan pulau Pada saat itu, mereka melihat orang berbondong-bondang lari ke pantai Mereka telah ketawan oleh tikus beracun dan anak buahnya Akan tetapi perahu mereka telah menjauh dan mereka telah aman dari gangguan iblis-iblis jahat itu Ah, ternyata telah sehari penuh kita terkurung di dalam terowongan bawah tanah itu Kata Yap Lo Jin Untung ada Nonah Ho Pek Lian Kalau tidak ah, agaknya aku orang tua ini sekarang hanya tinggal nama saja Aku dan muridku ini sungguh berhutang budi dan nyawa kepada Nonah Ho Aih, Yap Lo Ciam Pual Bagaimana dapat bersikap sungkan begitu? Di antara kita ini mana bisa dikatakan melepas dan berhutang budi? Aku bahkan berterima kasih sekali dapat bertemu kembali dengan Enci Bwe Hong Bagaimanakah Enci Bwe Hong dapat muncul secara demikian tiba-tiba bersama Lo Ciam Pua di Pulau Iblis itu? Aih, Enci Hong, aku sudah putus harapan dan mengira engkau telah benar-benar lenyap di telan lautan ganas Kata Pek Lian Sama saja dengan kekhawatiranku, adik Lian Kusangka engkau pun sudah lenyap ketika aku tercebur ke dalam lautan itu Ah, aku kebetulan sekali bertemu dengan perahu adik Siok Eng dan ialah yang menolongku Kemudian ia mengajakku ke Pulau Ban Kwe itu-itu karena ia hendak mencari setangkai bunga obat yang hanya terdapat di sana Dan engkau sendiri bagaimana, Enci Hong aku pun terapung-apung dan kebetulan bertemu dengan perahu Yap Lo Ciam Pua Sehingga beliau dan Yap Tai Hiap yang menyelamatkan aku Karena mereka berdua sedang menuju ke Pulau Ban Kwe itu untuk mencari putra Yap Lo Ciam Pua Maka aku pun ikut dengan mereka Sama sekali tidak pernah kuduga bahwa di tempat pesta yang berbahaya itu Aku akan bertemu dengan engkau dan adik Siok Eng yang menyamar sebagai selir-selir cantik Tiga orang gadis itu lalu bercakap-cakap dengan gembira setelah pertemuan yang sama sekali tak tersangka-sangka itu Pertemuan yang mendatangkan kegembiraan karena melihat kenyataan bahwa teman yang disayangnya itu ternyata masih dalam keadaan selamat Apalagi setelah apa yang mereka alami di terowongan itu dan kemudian mereka bersama berhasil menyelamatkan diri dari ancaman bahaya maut Nona Ho, akhirnya Yap Lo Jin berkata, kalau Nona mengetahui di mana adanya puteraku, harap segera memberitahu karena aku ingin sekali tahu di mana dia berada, dia berada tak jauh dari sini Lo Ciampuwe Di Pulau Kediaman Tianti Tokong Tanda petik Hem, si kehuang hijau tokoh kelima dari tujuh iblis itu benar, Lo Ciampuwe Lihat, air laut di sini berwarna kekuning-kuningan dan berbau busuk, memang begitu, kata Siok Eng yang banyak tahu tentang ban KWI Karena sebelum berangkat ia telah mempelajarinya dari ayahnya Air laut di sini terkena pengaruh racun membusuk dari bangkai-bangkai dan tulang-tulang yang dibuang oleh Tiat Siang KWI, tokoh kedua dari tujuh iblis Tempat ini sudah termasuk wilayahnya Nah, itu pulau yang nampak gersang di depan, disanalah raksasa itu tinggal, hem, tempat mengerikan, kata Kiong Lee Tidak nampak pohon sama sekali, hanya batu dan pasir melulu Tempat berbahaya lebih baik kita berputar dan menghindari tempat ini Bukan main busuk baunya, perau didayung terus meninggalkan pulau gersang itu dan bau busuk itu pun makin menghilang dan kini air laut berubah warnanya menjadi agak kebiruan bercampur warna ungu Dan bau yang tadinya busuk seperti bangkai itu kini berubah menjadi amis sekali, makin lama makin memuakan Semua orang memencet hidung karena bau itu membuat orang ingin buntah Daerah ini termasuk wilayah orang terakhir dari tujuh iblis bangkau itu, yaitu suami istri Imkan Siangmo Pulau kediaman mereka penuh dengan lumut dan rawa-rawa, banyak terdapat binatang air dan binatang melata yang beracun sekali Lihat, itu pulau yang sudah tampak dari sini, kata pula kuas yokeng putri ketua tai bong pai itu Karena ingin tahu, yak lojin mengajak mereka untuk mendayung perahu itu mendekati pulau, apalagi karena arus di situ kuat sekali Tiba-tiba mereka mendengar suara mendengung-dengung dari atas pulau dan nampaklah sekelompok lebah terbang lewat dan tercium bau wangi arak Ahaha, lebah arak putih seru ya lojin Dan wajahnya berubah karena dia tahu betapa jahat dan berbahayanya lebah-lebah itu Kurang ajar tiba-tiba Tiong Li memaki dan memalingkan mukanya agar tidak melihat apa yang terjadi di atas pasir di pantai yang berdekatan Akan tetapi, tanpa disengaja, seruannya itu bahkan membuat tiga orang darah memandang ke arah pantai Met mereka terbelalak, muka mereka berubah merah sekali dan cepat-cepat mereka pun membuang muka Apakah yang mereka lihat di sana? Dua orang manusia berlainan kelamin, seorang pria dan seorang wanita, sudah kakek dan nenek Akan tetapi gaya dan lagaknya membuat orang-orang muda merasa malu Mereka berdua itu sedang bersendau gurau bermain cinta di atas pasir dalam keadaan telanjang bulat Dua orang itu bukan lain adalah Imkan Siang Mo, yaitu Bo Moko dan Hoan Mo Li Suami istri yang jahat seperti iblis dan yang tidak tahu malu itu Orang ke-6 dan ke-7 dari tujuh iblis Ban Kui Tung Ketika mereka melihat ada perau lewat, keduanya cepat mengenakan pakaian Lalu mereka memaki-maki, mencak-mencak dan mencari perahu mereka untuk melakukan pengejaran Akan tetapi, ia plojen dan rombongannya sudah cepat meninggalkan pulau cabul itu Atas petunjuk Siok Eng, perahu itu kini memasuki daerah yang berbau semerbak harumi Dan air laut kini berubah warnanya, menjadi kemarahan Siok Eng memperhatikan sekeliling lalu berkata Kita telah memasuki daerah kekuasaan Jeng Bin Siang Kui Hei, sepasang iblis bermuka seribu, dua orang wanita kembar yang menjadi tokoh ketiga dan keempat dari iblis-iblis itu Mereka adalah sepasang wanita cantik yang ganas dan kejambukan main Kesukaannya adalah mengumpulkan pemuda-pemuda tampan Hei Perahu kita oleng teriak pelian Air laut nampak bergelombang dan perahu mereka oleng ke kanan-kiri Tiba-tiba mereka merasa perahu mereka tertumbuk sesuatu dan tergetar hebat seperti dihantam oleh sesuatu dari bawah Dan di sekeliling perahu itu mendadak muncul moncong-moncong binatang yang bergigi tajam macam moncong buaya Wah, perahu kita bocor teriak Kiong Li cepat dayung perahu ke pulau Teriak pulaya plojen dan dia menggunakan dayung Dimantu muridnya menghantam ke arah moncong-moncong buaya laut yang tersembul di sekitar perahu Akan tetapi, air mulai memasuki perahu dan untunglah bahwa tiga orang darah yang mendayung perahu itu memiliki tenaga sinkang yang kuat Sehingga perahu sudah hampir mencapai pantai ketika air semakin memenuhinya Mereka pun berloncatan ke pantai Perahu tenggelam Sejenak mereka berlima berdiri bengong memandang ke arah perahu mereka yang tenggelam Dan perahu itu bergerak ke sana-sini seperti diserang oleh binatang-binatang buas itu di dalam air Tak lama kemudian, nampak pecahan-pecahan perahu mereka terapung di permukaan air Yap lojen menghela nafas panjang sedangkan gadis-gadis itu bergidik Untung kita sudah dekat dengan pulau ini, kalau di tengah-tengah lautan bisa berbahaya Sekarang kita harus berusaha mendapatkan perahu lain, dengan hati-hati mereka berlima menyusuri pantai Pulau itu merupakan pulau yang indah dan subur, penuh dengan pohon-pohon yang hijau dan rimbon gaunnya Juga banyak pohon-pohon bunga tumbuh di sana-sini, bentuk dan warnanya bermacam-macam Selain indah dipandang, juga sedap dicium karena maunya harum semerbak Kita harus hati-hati Biarpun bunga-bunga itu kelihatan indah dan berbau harum, akan tetapi semua itu beracun Kata siok yang memperingatkan Weehang dan peklian memandang kagum dan menjulurkan lidah Tiba-tiba Yap lojen memberi isyarat dan mereka semua cepat menyelinap dan bersembunyi di balik pohon-pohon, mengintai ke depan Dari jauh nampak dua orang wanita kembar sedang berjalan Dunia Kanghou Blogspot.com mendatangi tempat itu, bergandeng tangan dengan dua orang pemuda Kedua orang pemuda itu kelihatan lesu dan loyo, manda saja digandeng dan diajak berjalan kemanapun Ketika mereka sudah tiba agak dekat, Weehang memegang tangan peklian Nona ini pun sudah mengenal kedua orang pemuda itu Yang seorang adalah kakak Weehang, yaitu Ciu Sengkun Sedangkan pemuda yang kedua adalah Ahai, pemuda Sinting yang aneh itu Kakaku Tanda seru Weehang berbisik, mirih Akan tetapi terdengar oleh empat orang kawannya S.S.T.T. Kua Siok Eng memberi isyarat Hati-hati, lebih baik kita membayangi mereka Kelihatannya kakakmu itu keracunan Mungkin terbius atau keracunan hebat karena racun perampah singatan Hem, itukah kakakmu yang kacari-cari itu tanya Yaplogen kemudian langsung masuk ke dalam sebuah gedung Langsung memasuki ruangan belakang Dua orang pelayan wanita sibuk mengeluarkan hidangan di atas meja dan mereka berempat Lalu berpesta pora, makan minum sepasang iblis itu dengan sikap manja dan genit Beberapa kali menyuguhkan arak kepada sepasang pemuda tampan Atau menyuapkan makanan dengan sumpit mereka Dan kadang-kadang mencumbu mereka Melihat ini, kembali tiga orang darah itu menjadi merah mukanya Akan tetapi sekali ini Bue Hang hampir tidak kuat bertahan dan ingin menyerbu saja Enci Hong, harap bersabar Kita harus berhati-hati Ilmu silat kedua orang iblis itu sih tidak perlu dikhawatirkan Akan tetapi mereka itu licik sekali dan ilmu mereka tentang racun amat hebat Apa gunanya kita turun tangan menolong kakakmu kalau kemudian ternyata bahwa kakakmu keracunan hebat dan sukar ditolong nyawanya Kedua orang pemuda itu jelas dalam keadaan tidak wajar Tentu ada sebabnya, bisik siok eng Pek Lian mengangguk-angguk Enci Hong apa yang diucapkan Eng Wai itu memang benar Kau lihat saja Ahai itu Dia adalah seorang yang wajar dan tidak mampu pura-pura Kini dia pun kelihatan tidak wajar dan seperti kehilangan akal Aku yakin bahwa mereka berdua itu dalam keadaan terbius atau terampas akal mereka oleh racun yang digunakan oleh dua iblis itu Kita menanti saat yang baik, akan tetapi kini dua orang wanita kembar itu sudah bangkit dan menggandeng kedua orang pemuda memasuki sebuah kamar besar dan lima orang yang mengintai itu tidak dapat mengintai lagi Sebelum mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba terdengar suara parau dari jauh Siang Sumoy Di mana kalian kemudian terdengar langkah-langkah yang membuat lantai tergetar Muncullah seorang raksasa yang memasuki ruangan itu dan langsung masuk ke dalam kamar besar di mana dua orang iblis cantik dan dua orang nangsanya tadi masuk Kiong Li, lihatlah apa yang terjadi di dalam, biar kami menanti di sini dan baru turun tangan kalau kau beri isyarat Hati-hati, jangan semelarangan bertindak, baik, suhu dan tubuh pemuda itu sudah mencelat ke atas, menerobos daun-daun pohon dan hinggap di atas wuungan rumah Gerakannya gesit seperti terbang saja sehingga Bu E. E. Hang yang telah memiliki ginkang paling hebat itu pun memandang kagum Apalagi teklian yang paling rendah tingkat kepandainya, memandang terbelalat Siok Eng juga kagum memuji, bukan ma'in dia memang anak yang baik dan patut dibanggakan, kata Sang Guru sambil tersenyum Yap Lojin sengaja mengutus murid atau putera angkatnya itu untuk melakukan pengintaian sendiri saja Kalau mereka berlima semua mengintai di atas wuungan, tentu mudah diketahui lawan Dan selain itu, yang terpenting baginya adalah agar tiga orang darah itu tidak usah melihat apa yang terjadi di dalam kamar itu Yang diduganya tentulah adekan cabul yang tidak layak ditonton gadis-gadis seperti mereka Kiong Li mengintai ke dalam Dari sebuah lubang digenteng dan melihat sengkun, kakak Bu E. E. Hang itu rebah di atas sebuah kursi panjang sambil minum arak Pemuda lain yang bertubuh tinggi tegap berwajah tampan gagah, yang oleh perkelian disebut bernama Ahai Nampak tertelungkup di atas meja, agaknya sudah mabok dan teridur Di atas tempat tidur rebah dua orang wanita kembar itu, dengan pakaian hampir telanjang Mereka itu cekikikan, entah apa yang mereka bicarakan dan tertawakan Siang Sumoy, di mana kalian seruan lantang dari tiat siang KWI, jisuheng mereka itu membuat mereka cepat bangkit dari tempat tidur Akan tetapi sebelum mereka sempat membetulkan pakaian dalam yang awut-awutan itu, si raksasa sudah muncul dari luar memasuki kamar besar itu Ha ha ha, siang Sumoy, kalian sungguh tidak manis kepadaku Berkali-kali kalian menghindarkan diri, menjauhi aku dan tidak mau melayaniku seperti biasa, padahal dahulu kalian suka saling berebut untuk melayaniku Hmm, sejak kalian merampas dua orang bocah itu dari tangan San Hek Hou dan Shingo Mokeci, kalian seperti sudah lupa diri Ini namanya mendapatkan kekasih baru melupakan yang lama Jangan begitu, siang Sumoy, sekali ini kalian harus melayani aku, untuk mengobati rinduku kepada kalian yang sudah bertumpuk-tumpuk raksasa itu lalu milangkah maju mendekat Kini dua orang wanita itu sudah berdiri berdampingan menghadapi si raksasa Mereka memang cantik dan bertubuh denok menggairahkan dan nampaknya usia mereka antara 30 sampai 35 tahun Ji Su Heng, pergilah dan jangan ganggu kami Kami sedang lelah kata seorang di antara mereka Biar lain hari saja kami melayanimu, Ji Su Heng kata yang kedua Hahaha, kalian lelah karena susah payah membujuk dua orang muda yang keras kepala itu, ya? Haha, kenapa susah-susah membujuk rayu orang-orang yang tidak mau sebaliknya menolak orang yang mau dan bergairah besar seperti aku? Sudahlah, Siang Sumoy, kita panggang saja daging kedua orang muda ini Dagingnya kalau dipanggang tentu lezat dan akan kuajarkan kalian makan daging manusia yang selain lezat juga dapat mendatangkan kekuatan Dan mari kalian layani aku, mari kita main-main sepuasnya seperti dahulu raksasa itu mengulur tangan hendak merangkul mereka Akan tetapi dua orang wanita itu mengelak dan kelihatan marah Ji Su Heng, ingat bahwa engkau berada di tempat kami Pergilah dan jangan ganggu kami Ataukah kami harus menggunakan kekerasan? Hahaha, apakah kalian juga ingin aku menggunakan kekerasan untuk bermain-main dengan kalian? Raksasa itu menubruk ke depan akan tetapi kedua orang wanita itu bukan hanya mengelak, bahkan kini menyerang dari kanan-kiri dengan hebatnya Terjadilah perkelahian mati-matian dalam kamar itu Walaupun mereka itu masih merupakan sekutu bahkan saudara-saudara seperguruan Namun karena mereka adalah datuk-datuk kaum sesat yang batinnya dipenuhi oleh nafsu pementingan diri sendiri Mereka saling serang dengan sungguh-sungguh dan mati-matian Mereka tidak saling mempergunakan racun karena maklum bahwa hal itu tidak berguna Mengingat bahwa mereka bertiga itu sudah kebal racun, maka mereka berkelahi dengan memergunakan ilmu silat saja Dan dalam hal ilmu silat dan tenaga, sepasang wanita kembar itu harus mengakui keunggulan si raksasa Tiat siang KWI, setan gajah besi, tertawa-tawa ketika dia mulai dapat melukai dua orang semuanya dengan pukulan-pukulan, tendangan dan kadang-kadang cengkeraman tangannya Dia merasa gembira bukan main dapat menghajar dua orang wanita itu Tubuh yang hanya tertutup pakaian dalam yang banyak memperlihatkan kulit tubuh yang mulus itu menjadi bulan-bulan pukulan, tamparan dan tendangan, nampak lecet-lecet dan matang diru babak belur Bahkan darah mulai meleleh dari mulut dan hidung mereka Hal ini membuat si raksasa semakin bernafsu dan gembira Tentu saja Tiat siang KWI tidak pernah mencinta dua orang wanita itu dalam arti yang sesungguhnya Baik mencinta sebagai pria terhadap wanita maupun mencinta sebagai saudara Terhadap adik-adik seperguruannya Yang ada hanya nafsu dan kalau dia kadang-kadang bermain cinta dengan mereka Sepenuhnya yang menjadi pendorong hanyalah nafsu berahi yang memperalat orang lain demi pemuasan diri Kini, nafsu berahinya agaknya telah berubah menjadi nafsu kekejaman dan kesadisan melihat tubuh yang mulus itu mulai babak belur dan berdarah Chiu Sen Kun yang tadinya rebah di atas kursi sambil minum arak Memandang dengan sikap tenang dan tidak acuh Akan tetapi Ah Hai yang tadinya tertelungkup di atas meja dan seperti tidurnya Kini sudah bangkit berdiri Mukanya menjadi pucat melihat penyiksaan sadis yang dilakukan oleh si raksasa itu terhadap dua orang wanita yang kini hanya dapat melawan dengan lemah saja Mulut Ah Hai komat kamit dan terdengar dia mengeluh panjang pendek Ah jangan berkelahi, jangan membunuh, ah jangan menggunakan kekerasan untuk menyiksa orang lain Ketika dia melihat darah bercucuran dari hidung dan mulut sepasang iblis kembar yang cantik itu Ah Hai menutupi mukanya dengan kedua tangan dan dengan terhuyung-huyung seperti orang mabok Dia pun sempoyongan menuju ke arah pintu keluar Hahaha si raksasa terbahak dan dengan dua kali jotosan Tubuh dua orang wanita itu terpelanting roboh dengan napas senin kemis Melihat betapa dua orang lawannya sudah tidak mampu melawan lagi Dan melihat Ah Hai menuju ke pintu Tiat siang KWI membentak Heh, kelinci itolol, kau hendak lari kemana? Engkau kasihan dan sayang kepada mereka, ya? Pantas mereka tidak mau lagi dengan aku Huh, lihat saja nanti kalau sudah kuganyang dagingmu dan kuminum darahmu Melihat raksasa itu mengejar ke pintu, ke arah Hai yang hendak pergi meninggalkan kamar itu Kiong Li sudah bersiap-siap Dia tidak mungkin membiarkan raksasa itu membunuh pemuda yang kelihatan lemah itu Akan tetapi, tiba-tiba terdengar siulan keras Itulah siulan guunya yang memanggilnya Dia cepat menoleh dan memandang ke bawah Kiranya di dalam gelap itu telah terjadi pertempuran Si tikus beracun dan imkan siang Mo, suami istri cabul itu, telah datang membawa anak buah mereka Melihat ini, Kiong Li menjadi bingung, mana yang harus dibantunya lebih dulu Terdengar suara gaduh di dalam kamar Dia memandang dan dia mengerutkan alisnya Ternyata dia telah terlambat Pemuda itu telah dihajar, terkena pukulan keras dari kepalan tangan yang besar dan kuat dari piat siang KWI Sehingga pemuda itu terlempar menabrak meja, lalu jatuh tunggang langgang dengan darah mengucur dari luka di dahinya Pemuda itu bangkit duduk, nampak nanar dan tangannya merabal ke arah dahi yang terbuka Kembali terdengar siulan gurunya Kiong Li semakin bingung Dia melihat betapa tiat siang KWI sudah mencabut senjatanya, yaitu golok gergaji yang besar mengerikan Agaknya raksasa itu benar-benar hendak membantai dan menguliti pemuda itu Pada saat itu, Ah Hai mengusap lukanya dan ketika dia melihat tangannya penuh darah Juga mukanya menjadi berlepotan darah, terjadi perubahan hebat pada dirinya Matanya terbelalak, mencorong ganas, dan lidahnya terjulur menjilati darah yang berlepotan di telapak tangannya Sambil menggumam lirih, darah-darah melihat ini, Kiong Li terbelalak dan merasa kasihan sekali Dia mengira bahwa tentu pukulan si raksasa tadi telah mengakibatkan luka di dalam kepala pemuda itu sehingga dia mendadak menjadi gila Dan tiat siang KWI sendiri pun melihat ini dan si raksasa tertawa lalu menyimpan kembali goloknya Hahaha, akan ku beset kulitmu dengan kuku jari tanganku saja, hahaha katanya dan tiba-tiba kata-katanya terhenti dan matanya terbelalak Ketika dia melihat secara luar biasa sekali pemuda yang menjilati darah dari telapak tangannya itu mendadak terbang Ya, gerakan pemuda itu hanya tepat disebut terbang karena tidak nampak dia membuat gerakan melomcat dan tahu-tahu tubuhnya sudah meluncur ke atas, ke depan dan menyerangnya Kiong Li sendiri terbelalak melihat ini, sungguh pengelihatan yang ajaib dan membuat dia merasa seperti dalam mimpi Sementara itu, Syusengkun yang sedang minum arak itu masih enak-enak saja minum araknya dalam keadaan tidak sadar, terbuai dalam kemabokan mendalam HAAI Tiat siang KWI menangkis, bahkan menyambut serangan itu dengan hantaman tangannya yang terbuka seperti cakar naga Belar dua tenaga raksasa bertemu dan seluruh ruangan sampai ke atas genteng tergetar hebat Akibatnya tubuh raksasa sebesar gajah itu terlempar melayang menghantam dinding sehingga dinding kamar itu jebol dan tubuhnya yang besar itu terbanting keluar Aduh uhuhuh si raksasa merangkak bangun, memandang dengan muka pucat dan matel, terbelalak melalui lubang besar di dinding kepada pemuda itu, kemudian membalikan tubuh dan lari tunggang-langgang Ahai, yang sudah berubah menjadi buas itu segera mengejar melalui lubang di dinding Kiong Li mengucek-ngucek kedua matanya, lalu berkejap-kejap, masih belum dapat percaya akan penglihatannya sendiri Raksasa itu demikian lihai dan kuat sehingga dua orang semuanya juga tidak kuat melawannya Akan tetapi apa yang telah terjadi sehingga sekali hantam saja Ahai telah membuat tubuhnya terlempar keras membobolkan dinding dan membuat raksasa itu lari ketakutan Siulan gurunya untuk ketiga kalinya membuat dia sadar Dia cepat meloncat turun Kiranya guperunya dan juga tiga orang darah perkasa itu berada dalam keadaan berbahaya Gurunya dikeroyok oleh tikus beracun dan putranya, sedangkan tiga orang darah itu berkelahi melawan kakek dan nenek cabul Tentu saja mereka berempat akan dapat mengalahkan lawan-lawan itu dengan mudah dalam keadaan biasa Akan tetapi, mereka berempat itu kewalahan, bukan oleh lawan melainkan oleh ribuan ekor lebah putih yang berterbangan di atas kepala mereka dan menyerang mereka dengan ganas membuat empat orang pendekar itu benar-benar kewalahan Bukan hanya bahaya penyengatan mereka yang beracun itu yang mengkhawatirkan, melainkan juga suara mereka yang berdengung seperti gemuruh air terjun itu membuat Yap Lojen dan kawan-kawannya panik Bahkan ketika Tiong Li menyerbu, pemuda itu pun segera dikeroyok oleh ribuan ekor lebah putih Lari ke bawah pohon itu tiba-tiba Yap Lojen berteriak dan empat orang muda itu mengerti maksudnya Kalau mereka berada di bawah pohon yang rindang daunnya itu, tentu lebah-lebah ini akan kurang leluasa berterbangan di atas kepala mereka, atau setidaknya tentu jumlah mereka berkurang karena sempitnya ruangan di atas kepala mereka Maka mereka lalu memutar sebelah tangan di atas kepala sedangkan tangan lain dipergunakan untuk menghadapi serangan musuh, dan mereka pun akhirnya berhasil menyusup ke bawah pohon Dan walaupun pikus beracun, puteranya dan sepasang suami istri iblis itu mencoba untuk menghalangi mereka Akan tetapi, hanya sebentar saja mereka merasa lega karena benar-benar ribuan lebah itu tidak begitu leluasa menyerang mereka Karena tiba-tiba peklian menjerit-jerit dan diikuti oleh dua orang gadis lainnya ketika kaki mereka dirambati semut-semut merah yang buas sekali Semut merah beracun yang buas Repotlah mereka sekarang harus melawan musuh yang cukup berbahaya sambil menghalau lebah-lebah dan menepuk mati semut-semut yang merayap kemana-mana Lari ke dalam rumah kembali Yap Lojin memberi komando dan mereka pun berlari-larian memasuki ruangan di mana Ahai dan Sengkun berada Biarpun mereka masih dikeroyok oleh empat orang iblis yang dibantu lebah-lebah Mirka, namun kini mereka tidak sesibuk tadi Lebih dari tiga perempat bagian dari pasukan lebah itu kebingungan, tertahan di antara daun-daun pohon tadi Sedangkan yang masih mengeroyok mereka di dalam ruang juga tidak dapat bergerak leluasa Melihat betapa kawan-kawannya tidak kerepotan lagi, Bu E. Hang segera lari menghampiri Sengkun Koko katanya sambil merangkul pemuda itu Akan tetapi Sengkun hanya memandang kepadanya dengan sinar matu bingung karena kakak ini tidak mengenal adiknya lagi Bu E. Hang cepat memeriksa denyut na di tangan kakaknya dan setelah melakukan pemeriksaan Ia pun mengerti bahwa kakaknya berada di dalam pengaruh obat dius perampah singatan yang amat kuat Pada saat itu, tiba-tiba nampak berkelebatnya orang ke dalam ruangan itu Ternyata dia adalah si raksasa yang melarikan diri dikejar oleh Ahai Des tubuh raksasa itu tunggang langgang mengacaukan pertempuran yang sedang berlangsung Aduh segar! Aduh tobat! Aku menyerah teriaknya dengan suara parau dan mulutnya muntahkan darah Akan tetapi, agaknya Ahai sudah seperti kesetanan Dia mengeluarkan suara gerengan buas, tubuhnya melayang ke atas dan jari-jari tangannya terbuka Mencengkeram ke arah kepala raksasa itu Melihat ini, Kiong Lee terkejut Bagaimanapun juga, dia tidak ingin melihat pemuda aneh itu menjadi seorang pembunuh keji Membunuh lawan yang sudah mengaku kalah dan bertobat Dia menyayangi pemuda luar biasa itu Maka untuk mencegah agar Ahai jangan menjadi pembunuh keji Dia pun cepat menggerakkan tubuhnya dan menggunakan tangannya memukul ke arah lengan Ahai Yang terlulur hendak mencengkeram kepala Tiat Siang Kwe itu Duk dua lengan bertemu, keduanya terisi tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya Akibatnya, pukulan Ahai itu menyeleweng dan menghantam lantai di bawah, dekat kaki Tiat Siang Kwe Belar tanda seru debu mengepul tinggi dan lantai itu berlubang besar Semua orang terkejut dan memandang kagum Kiong Li sendiri terkejut bukan main ketika lengannya bertemu dengan lengan pemuda itu dan dia sudah meloncat ke belakang sejauh tiga meter Kini dia berdiri tegak dan memandang dengan matel bernyala Hatinya terbakar juga Sebagai seorang pemuda perkasa, dia telah menemukan tandingan Kini kedua orang muda itu berdiri saling pandang, sama-sama tegap dan gagah Akan tetapi sepasang metel Ahai tidaklah sebuah study, agak mereduk Agaknya ada sesuatu yang meringankan kegilaannya yang kambuh itu Melihat ini, tegk Lian meninggalkan sepasang suami istri tua yang masih bertanding melawan Siok Eng Dan ia pun cepat menghampiri dua orang pemuda yang saling berhadapan dalam jarak tiga meter Seperti dua ekor ayam jantan yang hendak berlaga itu Saudara Yap, dia Tidak sadar akan apa yang dilakukannya Jangan layani dia setelah berkata demikian Pek Lian menghampiri Ahai Ahai, lupakah hengkau kepadaku? Tanda tanya Ahai memandang kepada Pek Liari Alisnya berkerut dan dia menjeleng kepalanya Akan tetapi walaupun dia tidak mengenal gadis ini Agaknya ada sesuatu yang membuat hatinya lunak dan pandang matanya tidak senganas tadi Pada saat itu, tanpa diketahui orang lain Tiat siang kawai yang nyaris melayang nyawanya kalau tidak ditolong oleh Tiong Li Tiba-tiba melompat dan menubruk Bu E. Hang yang sedang memeriksa keadaan kakaknya Semua orang terkejut dan Pek Lian menjerit Akan tetapi terlambat karena Bu E. Hang yang tidak mengira akan diserang itu Tau-tau telah dicengkeram bau dan tangan kirinya Ia dibikin tidak berdaya dengan pukulan jari tangan pada tengkutnya Dan kini kuku-kuku jari yang runcing melengkung itu menusuk daging balut dan lengannya yang lembut Darah mengalir keluar Sambil tertawa si raksasa itu menyerep Bu E. Hang Dengan kasar dan buas Menjauhi senkun yang masih memandang dengan linglung Sambil tertawa-tawa ganas Raksasa itu lalu mencengkeram kaki Bu E. Hang Diangkatnya darah itu dan ia pun mengamuk Memutar-mutar tubuh Bu E. Hang untuk mencari dan membuka jalan keluar Dan membantu kawan-kawannya Tentu saja Yap Lo Jane dan teman-temannya menjadi khawatir dan cepat mundur Tidak berani menyerang karena takut kalau-kalau serangan mereka mengenai tubuh Bu E. Hang yang diputar-putar itu Mereka memandang gelisah Tidak tahu bagaimana harus menghadapi lawan yang amat curang itu Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara geraman buas seperti keluar dari mulut seekor binatang liar Sepasang macu ahai yang tadinya sudah mildup, berubah ganas lagi Sepasang matu itu kini memandang ke arah si raksasa dengan pandang macu buas Seperti macu harimau yang penuh nafsu membunuh Tubuhnya perlahan-lahan bergerak Berputar ke arah raksasa yang tertawa terbahak-bahak kegirangan Melihat musuh-musuhnya yang tangguh itu menyikir semua Tiba-tiba, kedua lengannya mengeluarkan uap putih Dan begitu tangan kirinya digerakkan ke depan Seperti menusuk ke arah kaki tiat siang KWI Raksasa itu berteriak kesakitan dan kakinya terkulai Lutupnya tertekuk Dia hanya merasa seolah-olah pahanya dihantam palu godam yang tidak nampak Dia mencoba bangkit, akan tetapi jatuh berlutut lagi Ahai kembali menggerakkan tangan kanannya Kini membuat gerakan membacok ke arah pundak Kembali raksasa itu berteriak kesakitan dan lengan kanannya terkulai Tentu saja Bwee Hang terlepas jatuh ke lantai Dan Siok Eng cepat menyambarnya dan memulihkan jalan darahnya yang tadi tertotok Sementara itu, Yak Lojin yang sejak tadi mengikuti semua gerakan Ahai Ternganga dan tanpa disadarinya dia menggeleng-geleng kepala dan berkata Tait Kek Sin Chiang Tanda seru Kiong Li terkejut Yang disebut gurunya itu adalah ilmu pukulan yang kabarnya hanya dimiliki dewa saja Yang hanya terdapat dalam dongeng Akan tetapi, melihat apa yang dilakukan oleh Ahai tadi Dia percaya bahwa ilmu pukulan jarak jauh itu sungguh amat luar biasa Sikap Ahai sungguh luar biasa sekali Setelah si raksasa roboh, kebuasannya pun lenyap dan kini dia termangu-mangu memandang kepada Bwee Hang yang juga sudah bangkit berdiri dan memandang kepadanya setelah terbebas dari totokan Dan tiba-tiba saja, Ahai menangis Air matanya bercucuran dan dia memandang kepada Bwee Hang melalui air matanya Kemudian dia pun berlari ke depan, menubruk kedua kaki itu dan menangis Ibu, ibu tanda seru Ahai meratap sambil merangkul kedua kaki Bwee Hang Sejenak suasana menjadi hening, akan tetapi melihat robohnya adiknya yang kedua Tetok Cilalu mengeluarkan aba-aba lagi dan semua anak buahnya bergerak lagi mengeroyok Pertempuran pecah lagi dan kini pihak cuan rumah ditambah dengan dua orang wanita kembar yang agaknya sudah pulih kesehatannya dan sudah berpakaian Yap Lojin memimpin kawan-kawannya untuk melakukan perlawanan Hanya Ahai dan Bwee Hang yang tidak memperdulikan itu semua Ahai masih merangkul kedua kaki darah itu sambil menangis Sejenak Bwee Hang menjadi bengong termangu-mangu Akan tetapi, melihat penolongnya yang memiliki kesaktian luar biasa itu kini berlutut di depannya sambil memeluk kedua kakinya dan menangis Bwee Hang membiarkannya saja Sedikit banyak ia sudah mendengar dari pekerian tentang pemuda aneh ini yang agaknya mengalami guncangan jiwa yang amat hebat Melihat keadaan pemuda ini, timbul rasa iba yang amat mendalam di hati Bwee Hang Tak terasa lagi kedua tangannya menyentuh dan membelai rambut kepala Ahai yang awut-awutan itu dan dengan suara halus ia membujuk Jangan menangis akan tetapi ia sendiri tidak dapat menahan menetesnya beberapa butir air matu dari sepasang matanya karena terharu dan kasihan Mendengar suara halus ini, Ahai mengangkat mukanya Air matu gadis itu mengalir turun dan menetes dari wajahnya yang menunduk Jatuh mengenai dahi Ahai, mengalir turun bercampur dengan air mata pemuda itu Tiba-tiba tubuh Ahai bergetar Agaknya ada suatu pergolakan jiwa terjadi di bawah sadarnya dan tiba-tiba saja tangisnya meledak Terisak-isak tak terkendalikan lagi Hati Bwee Hang semakin terharu Ia merasa betapa pemuda itu merangkul kakinya sambil miah nangis sesenggukan Membasai sepatunya dengan air matu yang hangat Sudahlah harap jangan menangis bujuknya akan tetapi ia sehderipun menangis Menghadapi peristiwa ini, semua orang menjadi bengong Akan tetapi pada saat itu terdengar suara berdengung nyaring, bergemuruh datang dari luar Itulah suara pasukan lebah, pikir pelian dengan hati ngeri Yaploh Ciam Pual, kita harus cepat pergi dan sini katanya Benar, kata Yaploh Jin setelah tadi dia sendiri termanggu menyaksikan hal-hal yang luar biasa itu Tiong Li, engkau mengendong Ciu Seng Kun Tiong Li juga melihat datangnya ancaman bahaya Agaknya pihak lawan yang tadi mengudurkan diri karena merasa kalah kuat Kini telah menyusun kembali kekuatannya dan hendak datang menyerbu Maka dia pun cepat menggendong Ciu Seng Kun yang selain kehilangan ingatannya Juga kelihatan amat lemah Ahai kini tidak kelihatan lemah lagi walaupun dia juga seperti kebingungan dan bahkan tidak mengenal pekelian Akan tetapi, begitu Bue Hang mengulurkan tangan dan berkata Ahai, mari kita pergi dari sini Dia pun bangkit dan kelihatan girang Seperti seorang anak kecil yang diajak pesiar oleh ibunya Mari ikut aku pekelian berkata cepat dan segera Ia membawa rombongan itu melalui terowongan di bawah laut yang menuju ke Pulau Si Kelabang Hijau, tokoh kelima dari para penghuni ban KWI itu-itu Selagi mereka berlari-lari memasuki terowongan Terdengar suara tetok C dan anak buahnya mengejar dari belakang Akan tetapi, agaknya para pengejar itu juga tidak terlalu berani Sehingga pengejaran mereka itu dilakukan dari jarak jauh saja Sehingga memudahkan Yap Lojain dan rombongannya untuk melarikan diri Setelah mereka keluar dari mulut terowongan dan tiba di Pulau Tempat Kediaman ke Buang Hijau Yap Lojain dibantu Kiong Li lalu menggunakan tenaga simtang Mereka menggempur batu karang di mulut terowongan sehingga batu-batu itu terbongkar dan terowongan itu tertutup Inikah pulau di mana puteraku berada? Tanya Yap Lojain Benar, Lociampul Inilah tempat tinggal Tiantetok Ong atau Ceng Yakeng Si Kebuang Hijau tokoh kelima dari tujuh iblis itu Jawab Pek Lian Mereka lalu memasuki bangunan yang berada di tengah pulau Akan tetapi, ternyata rumah itu kosong dan biarpun mereka telah mencari ke seluruh pulau itu Namun mereka tidak dapat menemukan bayangan si Kebuang Hijau maupun bayangan Yap Kim Tentu saja Yap Lojain dan kawan-kawannya menjadi kecewa sekali Tentu iblis itu telah tahu akan kedatangan kita Maka dia sudah lebih dahulu melarikan diri mengajak putera Lociampual Kata Pek Lian Pada saat itu, terdengar bunyi trompet kapal di tiup nyaring Mendengar ini, kuas yokeng terbelalak Ah, itu suara kapalku berada dalam bahaya Dayang-dayangku memanggil agar aku segera kembali ke perahu kami Rombongan itu lalu berlari-lari ke arah di mana perahu besar tai bongpai itu disembunyikan Seperti kita ketahui, ketika siokeng dan Pek Lian meninggalkan perahu Para dayang atau anak buah tai bongpai itu oleh siokeng diperintahkan untuk menunggu dan bersembunyi disitu sampai ia kembali Ketika rombongan ini sedang berlari menuju ke pantai di mana perahu itu disembunyikan Di jalan mereka bertemu dengan seorang anak buah tai bongpai yang terhuyung-huyung dan mukanya kehijauan Siokia perahu kita dirampas seorang gendut dan seorang pemuda danda yang itu terguling dan terkulai, tewas Si keburang hijau siokeng berseru marah melihat tewasnya anak buahnya dengan muka kehijauan itu Ia tahu bahwa itulah akibat pukulan yang mengandung racun keburang hijau yang amat ganas Mereka lalu mempercepat lari mereka ke arah pantai dan benar saja Di atas perahu besar itu nampak belasan orang anggauta tai bongpai kewalahan menandingi seorang kakek gemuk pendek dan berkepala gundul yang liai sekali Iblis keparat, berani engkau mengacau orang-orang tai bongpai siokeng membentak marah dan ia mendahului yang lain Menerjang ke atas perahu dan langsung menyerang kakek gundul pendek itu Plak-plak-plak tiga kali tamparan siokeng dapat ditangkis oleh si keburang hijau Akan tetapi kakek itu repot juga menghadapi kecepatan gerakan darah tai bongpai ini Wah-wah-wah, galaknya bantulah Tanda seru dia berteriak-teriak dan berloncatan ke belakang Yak kongcu Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dari dalam bilik perahu dan seorang pemuda menerjang siokeng untuk membantu kakek gendut pendek itu Akan tetapi dari samping, Kiong Li sudah meloncat dan menangkap tangan pemuda itu sambil berseru Sute pemuda tampan itu menoleh dan terkejut bukan main melihat Kiong Li Eh, to'a suheng teriaknya girang Sute, lihat siapa yang datang Kiong Li menunjuk ke kiri dan ketika Yap Kim menoleh, dia makin terkejut dan girang Ayah teriaknya sambil menghampiri Ayahnya dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu Yap Lojin mengelus jenggotnya, dan alisnya berkerut Hatinya lega melihat putranya dalam keadaan sehat dan selamat Akan tetapi perasaannya tidak sedap melihat putranya itu bersahabat dengan iblis macam keburang hijau Bahkan tadi dilihatnya putranya hendak membantu kakek iblis itu menghadapi siokeng Hem, bagus sekali! Engkau bergaul dengan segala macam iblis dan sekarang engkau malah hendak membantu iblis keburang hijau ini melawan kami Boleh, majulah dan lawanlah aku mentak Yap Lojin dengan muka merah karena marah Tapi-tapi tokong itu baik sekali, Ayah Yok Kim berkata dengan muka pucat mendengar ucapan ayahnya yang mengandung kemarahan itu Hem, dia baik! Orang yang mengatakan bahwa tujuh iblis penghuni Ban KW itu baik hanyalah orang jahat Dan dia adalah tokoh kelima dari tujuh iblis itu Tapi tahu kah Ayah ketika aku terluka oleh Raja Kelelawar dan hampir mati Kalau tidak ada tokong yang menolongku, tentu sekarang aku hanya tinggal nama saja Aku berhutang nyawa padanya, Ayah, dan kulihat selama ini dia bukan orang jahat Perahu ini milik orang-orang Taibong Pai, bukankah perkumpulan itu termasuk perkumpulan kaum sesat? Ayah, kenapa Ayah dan Suheng malah berpihak kepada orang-orang Taibong Pai Yap Lojin adalah seorang gagah perkasa yang berata adil Mendengar ucapan putranya itu, dia termangu-mangu Memang benar ucapan putranya yang terakhir itu Taibong Pai terkenal sebagai perkumpulan hitam yang sesat Akan tetapi karena Siok Eng, puteri ketua Taibong Pai baik, dia pun menganggapnya baik Agaknya demikian pula dengan putranya, yaitu menganggap baik kepada Tiantetok Ong Karena Tok Ong bersikap baik, bahkan telah menyelamatkan nyawanya Sesungguhnya, baik atau buruk hanyalah pendapat yang berdasarkan penilaian Dan penilaian tentu saja amat pribadi, tergantung keakuan masing-masing Dia menoleh dan melihat betapa kehuang hijau terdesak hebat Karena sekarang Kiong Li membantu Siok Eng Kiong Li, bebaskan dia katanya Mendengar bentakan ini, Kiong Li melompat mundur Dan Siok Eng juga menghentikan penyerangannya dan memandang dengan ragu Sementara itu, Tiantetok Ong meloncat turun dari perahu menghadapi Yaploh Jin sambil tertawa-tawa Hahaha, Yaploh Jin tidak suka kepadaku, hal itu tidaklah aneh Aku pun tidak suka kepadamu, dan tidak suka kepada para pendekar karena mereka itu adalah orang-orang sombong sok suci Kami memang golongan jahat, akan tetapi setidaknya kami tidaklah berpura-pura suci Tangan kami memang kotor dan kami mengakuinya, tidak menutupinya dengan sarung tangan bersih Hahaha, terus terang saja, aku suka kepada Yaploh Kong Cu karena dia tidaklah pura-pura suci Seperti para pendekar, Tiantetok Ong, tujuh iblis ban KW itu sudah terkenal dengan kejahatannya Orang yang suka bermain dengan lacun seperti engkau, mana bisa dibilang baik-bagus Bagus, memang sejak kecil aku sudah diajar bermain dengan segala macam binatang beracun Dan binatang-binatang beracun itu lebih baik daripada manusia Setidaknya, mereka itu mempergunakan racun mereka untuk mengelah diri dan mereka tidak pura-pura Sebaliknya, sikap gagah dan baik, sikap manis dari manusia menyembunyikan racun yang lebih jahat daripada binatang beracun Siok Eng termanggu mendengar ucapan itu, ucapan yang seringkali didengarnya di antara para tokoh Tai Bong Pai sendiri Ucapan yang mengandung kepahitan hati orang-orang yang dianggap jahat dan kotor Dipandang dengan sinar mat menghina oleh para tokoh Keng Ho yang menganggap diri mereka pendekar-pendekar Budiman dan Pai Ia sendiri tidak setuju dengan tindakan-tindakan kasar dan bengis dari orang-orang Tai Bong Pai Namun kadang-kadang terasa pula olehnya betapa kaumnya itu dikesampingkan dan bahkan kadang-kadang dihimpit dan disudutkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka baik Sementara itu, Yak Lo Jin merasa penasaran mendengar kata-kata tokoh sesat itu yang jelas menyerang pihak pendekar Tok O, apakah engkau hendak mengatakan bahwa kaum sesat lebih benar daripada para pendekar? Kalian adalah orang-orang yang suka melakukan kejahatan, mengandalkan kekerasan dan bertindak sewenang-wenang Sedangkan kami para pendekar mempergu Nakan kepandayan untuk menentang kejahatan dan membela pihak lemah yang tertindas Bukankah sudah jelas adanya garis pemisah antara kita? Hahaha, Yak Lo Jin, apa yang berbeda? Kalau kami mempergunakan kekerasan dan membunuh, kalian para pendekar juga menggunakan kekerasan dan membunuh Apa bedanya? Dan garis antara baik dan buruk, di mana letaknya? Pula, apakah engkau hendak melupakan bahwa tanpa adanya kami, kalian tidak akan ada? Tanpa adanya im takkan ada yang, tanpa adanya buruk takkan ada baik, tanpa adanya kanan takkan ada kiri Kekayaan dapat dinikmati hanya karena adanya kemiskinan Kesehatan dapat dinikmati karena adanya penyakit Dan apa artinya ahli pengobatan tanpa adanya racun-racun dan penyakit-penakit? Hahaha, dipikir lebih mendalam, kalian para pendekar yang suka sok suci ini sepatutnya berterima kasih kepada kami Karena sesungguhnya kamilah yang mengangkat nama kalian sehingga dipuji-puji sebagai pendekar Riaplogen termangu bingung Orang ini memiliki kepandaian bicara yang luar biasa, pikirnya Pantas putranya mudah terpikat Dia menoleh kepada kawan-kawannya yang juga termangu bingung mendengar ucapan-ucapan yang langsung menyentuh hati mereka itu Hanya ahai seoranglah yang tidak acuh, juga Chusengkun yang masih linglung Apalah yang diucapkan oleh Tian Te Tok Ong atau Cheng Ya Kang Si Kewurang Hijau Secara ugal-ugalan itu memang sesungguhnya mengandung kenyataan-kenyataan yang patut untuk kita pikirkan Di dunia ini kehidupan manusia sudah terbelanggu dengan kuatnya oleh dua hal yang selalu bertentangan Baik buruk, senang susah, kaya miskin, pintar bodoh, sorga neraka dan selanjutnya Keduanya merupakan lingkaran setan yang saling kait-mengait mempermainkan batin manusia Sehingga setiap saat terjadilah konflik dalam batin antara yang satu dengan yang lain Di antara semua dualisme itu yang terbesar menggoncang dunia dan manusia adalah perang dan damai Karena adanya perang orang rindu akan perdamaian Lalu menggunakan segala kera, kalau perlu dengan kera berperang pula, untuk mencapai kedamaian Padahal, kalau tidak ada perang, tidak seorang pun membutuhkan damai Jadi, bukan damai yang perlu dikejar-kejar Melainkan perang yang perlu dihentikan atau dibuang jauh-jauh Demikian pula dengan golongan yang baik dan yang jahat Kaum pendekar yang baik ini menentang kaum yang dianggap jahat Kalau perlu dengan jalan kekerasan, bahkan membunuh Akan tetapi, mungkinkah kejahatan dapat dibunuh atau dibasmi? Orangnya tentu dapat dibunuh atau disiksa Akan tetapi kejahatan itu letaknya bukan di luar atau di tubuh Melainkan di dalam batin Jadi, yang diobati haruslah batinnya kalau kita ingin melihat kejahatan lenyap Kejahatan seperti penyakit Harus kita usahakan agar penyakitnya itu lenyap Bagaimanapun juga, setelah kita terseret ke dalam kebudayaan seperti sekarang ini Di mana kita terbelanggu oleh dualisme-dualisme yang saling berlawanan Kita dapat melihat bahwa segala hal-hal negatif ini bukannya tidak ada manfaatnya Karena adanya kebodohan maka timbul gairah untuk belajar Karena ada kemiskinan maka timbul perjuangan untuk memperoleh kemajuan dalam materi Karena ada ancaman neraka maka timbul usaha untuk memperoleh sorga, dan sebagainya Dan apakah artinya kekayaan kalau tidak ada kemiskinan? Kalau kita semua manusia di seluruh dunia ini kaya Siapakah yang akan dapat menikmati kekayaan lagi? Kalau tidak ada kebodohan, apalagi artinya menjadi orang pintar? Bahkan setelah kita memasuki lingkaran setan dalam kebudayaan kita sekarang ini Jangankan orang-orang macam tujuh iblis itu Bahkan setan sendiri pun bukan tidak ada manfaatnya Adanya setan menjadi pendorong bagi manusia untuk berpaling dan mencari Tuhan Andai kata tidak ada setan, andai kata tidak ada dosa, mungkinkah manusia mencari Tuhan lagi? Untuk apa? Karena ucapan si kebuang hijau itu mendatangkan kebingungan Maka Yaploh Jin lalu berseru kepada putranya, Kim Ji Katakan saja, engkau hendak ikut ayahmu pulang ataukah engkau akan tinggal bersama dia selamanya? Jawab Yap Kim kebingungan Selama dia berkelana bersama kebuang hijau, dia merasakan kehidupan yang lain Dia merasa bebas dan tidak ada ikatan apapun, tidak ada penghalang-penghalang berupa peraturan-peraturan dan pantangan-pantangan Hidup bebas seperti burung di udara, melakukan apa saja yang dibisikan oleh hatinya, bicara apa saja yang dikehendaki hatinya Akan tetapi, sejak kecil dia digembleng oleh ayahnya untuk menjadi pendekar dan dia tahu bahwa jawabannya ini akan merupakan keputusan Dan bagaimanapun senangnya hidup seperti ketika dia berkelana dengan ke labang hijau, tidak mungkin dia dapat melepaskan ayahnya begitu saja Aku ikut bersama ayah, jawabnya lirih Kalau begitu, mari kita pergi dari neraka ini kata Yaploh Jin Silahkan naik ke perahu kami, Lociampual, kata Siok Eng dan semua orang naik ke dalam perahu besar itu Dayung digerakan, layar dipasang dan perahu itu meninggalkan pantai pulau diiringi suara ketawa bergelap-gelap oleh Kelabang hijau yang berdiri di pantai dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan diinggang Tak seorang pun di atas perahu itu melihat betapa kedua matu kakek pendek gendut itu menjadi basah ketika dia melihat Yepp Kim ikut terbawa pergi oleh perahu itu Perahu itu melaju dengan cepatnya Layar terkembang penuh di dorong angin Semua orang nih rasa lega hatinya Ho Pe Lian bergidik, merasa ngeri hatinya Ih, aku tidak mau lagi pergi ke pulau-pulau itu Benar-benar mengerikan sekali Hei, kenapa gatal amat ia pun menggaruk punggung tangannya dan melihat bercak-bercak putih? Teriakannya disusul oleh teriakan Siok Eng dan Dwe E Hong Selaka, ini racun lebah putih itu seru Siok Eng Saya, saya kedinginan kata seorang anggaut patai bongpai kepada Siok Eng Saya juga, nona kata yang kedua dan disusul oleh yang ketiga Muka mereka pucat kehijauan dan tubuh mereka menggigil Hem, itu tentu pukulan si keburang hijau Pukulan beracun keburang hijau kata pula Siok Eng Hem, kakiku juga terasa panas dan gatal-gatal Tiong Li juga berkata dan ketika dia menyingkap celananya Kakinya nampak ada totol-tutol merah Gigitan semut merah seru Siok Eng Racunnya juga jahat sekali Semua orang kebingungan Akan tetap pihak Lao Jin tetap tenang dan tiba-tiba dia bertanya kepada Pek Lian dan Siok Eng Bukankah kalian masih mempunyai obat penawar racun cairan kuning dari bangku itu Itu Aih, benar Tanda seru Kenapa kita lupakan obat? Itu, adik Eng teriak Pek Lian yang memegang lengan Siok Eng Putri Ketua Taibong Pai ini pun menjadi girang dan cepat mengeluarkan sisa obat cairan kuning yang diambilnya dari kamar Tetok Chi itu Semua orang yang keracunan diberi obat ini dan sungguh amat luar biasa sekali Agaknya memang obat itu khusus dibuat oleh Tetok Chi untuk melawan segala macam racun yang ada di bangku itu Karena begitu memakai obat ini, semua orang sembuh Bahkan Chi Seng Kun dan Ahai juga sembuh dari kehilangan ingatan mereka Walaupun tubuh mereka, terutama Seng Kun, masih terasa lemah Begitu keduanya diberi minum obat ini Kedua orang pemuda ini segera tertidur pula setengah pingsan Demikian pula yang lain-lain karena kerasnya obat itu bekerja Orang terakhir yang siumen dari pingsannya adalah Ahai dan Seng Kun akan tetapi karena Ahai memang sudah lebih dulu linglung Maka ketika sadar dia pun masih tetap lupa segala, kecuali Pek Lian dan Weehong Begitu melihat Pek Lian, dia tersenyum dan cepat bangkit berdiri, memandang dengan wajah berseri Engkau Nona Pek Lian katanya girang Pek Lian juga memandang dengan tersenyum manis Ahai, engkau sudah sembuh akan tetapi Ahai memandang ke sekeliling Dan ketika dia melihat Weehong, terdengar seruan heran dan kaget di kerongkongannya Dan dia pun melangkah maju menghampiri gadis ini Memandang bengong lalu berkata bingung Nona, Nona Weehong tersenyum, mengangguk Namaku Chubweehong Chubweehong, Chubweehong Ahai berulang-ulang menyebut nama itu lirih-lirih seperti seorang anak kecil sedang menghafal tiga buah huruf baru Semua orang memandang kepadanya dengan hati kasihan sekali Akan tetapi, sungguh Pek Lian merasa heran kepada diri sendiri mengapa sikap Ahai itu mendatangkan rasa tidak enak di hatinya Ia merasa seolah-olah tidak diperdulikan lagi oleh Ahai dan pemuda itu kini duduk dekat Weehong Seperti seekor anjing yang tidak mau jauh dari majikannya Ia merasa iri ataukah cemburu? Ia sendiri tidak tahu Akan tetapi yang jelas, ia merasa betapa hatinya tidak sedap Sengkun sadar paling akhir karena dialah yang paling banyak terkena racun dari kepulauan Ban Kuito Begitu sadar dia bangkit duduk dan terheran-heran melihat semua orang berkumpul di dalam perahu, merubungnya Akan tetapi, wajahnya berseri gembira ketika dia melihat adiknya Hang Moi Tanda seru Koko Darai yang cantik jelita itu membiarkan dirinya dirangkul oleh kakaknya Nonaho Dan Engka Saudara Ahai S.Y.U. Kurlah kalian juga selamat kata Sengkun Akan tetapi dia melihat Yap Lojin, Kiong Li dan juga Siok Eng Alisnya berkerut memandang Yap Lojin dan Kiong Li yang tak dikenalnya Koko, ini adalah Yap Locian Pual, Ketua Tian Kiampang dan ini adalah Saudara Yap Tiong Li, Putra Beliau Mereka berdua telah menyelamatkan aku dari ancaman bahaya tenggelam di lautan Ah, sungguh besar Budi Jiwi yang telah menyelamatkan nyawa adikku, kata Sengkun yang cepat-cepat menjual dengan hormat Tentu saja Yap Lojin dan muridnya cepat membalas penghormatan itu Pada saat itu, terdengar suara halus, inkong, kami mengaturkan selamat dan hormat Sengkun memandang dan dia melihat seorang gadis cantik bersama semua anak buah perahu yang terdiri dari wanita-wanita cantik, berlutut di depannya Sengkun mengerutkan alisnya dan dia tidak ingat lagi kepada gadis cantik itu Koko, ia adalah Kua Siok Eng, puteri dari Ketua Tai Bong Pai yang pernah kita obati dahulu itu Ah Sengkun teringat dan kedua mukanya menjadi merah Dia bukan hanya merasa jengah teringat kepada darah yang hampir mati Yang diobati olehnya dan oleh ayah bundanya yang ternyata kemudian hanyalah paman kakeknya suami istri Dan pengobatan itulah yang mengakibatkan matinya dua orang tua itu Dia merasa jengah mengingat betapa gadis ini dahulu telanjang bulat di depan matanya ketika diobati Akan tetapi di samping rasa malu-malu ini Juga dia teringat akan kematian paman kakek dan istrinya itu Yang sudah dianggapnya sebagai orang tua sendiri Inkong, suwan penolong, perkenankanlah saya mengaturkan terima kasih atas pertolongan inkong dahulu Yang inkong lakukan dengan pengorbanan yang teramat besar Sengkun menggerakkan tangan menolak Sudahlah, nona, harap jangan memakai banyak peraturan dan sungkan-sungkan Kita berada di antar, teman sendiri dan sudah seharusnya lah Kalau selagi hidup kita saling bantu-membantu Sikap yang sederhana dan halus dari pemuda ini mendatangkan rasa kagum dalam hati aplajan dan muridnya Apalagi mengingat bahwa pemuda inilah ahli waris utama dari ilmu-ilmu sakti yang dimiliki oleh Mendiang Raja Tabib Sakti Kalau semua orang ikut terharu menyaksikan adegan ini Adalah ha-hai yang bersikap tidak peduli Bahkan seperti orang bingung dia hanya duduk memandang wajah gue e-hang yang cantik Jelita itu membuat gue e-hang kadang-kadang tersipu malu Akan tetapi membuat hati peklian merasa semakin tidak enak saja Malam itu lewat tanpa peristiwa yang berarti Perahu mereka melaju, cepat sekali menuju ke barat, ke arah daratan besar Karena lautan cukup tenang dan angin kuat, perahu mereka dapat melaju Dengan amat cepatnya Setelah berlayar sehari lagi, menjelang senja mereka sudah dapat melihat daratan besar Merupakan garis hitam di barat Tentu saja hati mereka merasa gembira setelah lama mereka merantau di lautan ganas dan di antara pulau-pulau yang mengerikan Hanya dua orang yang nampak tidak gembira, yaitu Yap Kim dan Pek Lian Agaknya pemuda putra tunggal ketua Tian Kiampang itu merasa kehilangan kebebasannya setelah dia kembali ke dunia sopan Di mana dia terikat oleh peraturan-peraturan Tidak seperti ketika dia berada di dunianya si kebuang hijau yang serba bebas Sedangkan Pek Lian Mi rasa gelisah memikirkan ayahnya yang juga belum dapat ditemukan Walaupun ia telah berkumpul kembali dengan Seng Kun dan Bu E-hong Hei! Perau besar di depan tiba-tiba terdengar teriakan wanita penjaga di atas Semua orang keluar dari bilik dan memandang ke depan Benar saja, remang-remang nampak sebuah perau besar di depan Bahkan kini perau besar itu mulai menyalakan lampu-lampunya yang cukup banyak Eh, itu perau Mongol yang dipimpin orang-orang bermuka merah dan berambut putih itu tiba-tiba Pek Lian berseru Benar sekali, adik Lian seru Dwe E-hong Di mana engkau mendengar suara ayahmu itu? Nonah Ho tanya Seng Kun dengan hati tertarik Dia sudah mendengar dari Pek Lian dan Dwe E-hong tentang pengalaman mereka ketika berpisah darinya Kalau begitu, kita harus menolong Menteri Ho kata Ayap Lojin yang juga berjiwa gagah dan sudah lama kagum kepada Menteri itu Sejak dahulu dia memang tidak suka kepada keluarga Kaisar Dan inilah sebabnya mengapa dia sampai cekcok dengan istrinya Karena istrinya, bibi dari Kaisar, mengajaknya menghambakan diri kepada Kaisar Sejak dahulu Yap Lojin berpihak kepada para pendekar dan orang gagah yang menentang kelaliman Maka kini mendengar bahwa mungkin Menteri Ho yang dikaguminya itu tertawan musuh dan berada di perau besar di depan Timbul semangatnya untuk menolong Menteri itu Kita kejar perau di depan katanya penuh semangat dan sikapnya ini tentu saja menggirangkan hati Seng Kun, Dwe E-hong, dan Pek Lian yang memang bertugas untuk menyelamatkan Menteri Ho Layar cadangan dipasang dan perau melaju cepat menyusul perau besar di depan Ayah, aku mendengar bahwa orang-orang dari utara itu bukan orang Mongol asli dan mereka adalah ahli-ahli di lautan Kuliat perau besar itu tentu kuat sekali dan banyak anak buahnya Perau kecil kita dengan tenaga kita yang sedikit ini mana dapat menang Pula, perlu apa kita mencampuri urusan orang lain dan menanam permusuhan dengan mereka Yap Kim berkata Mendengar ucapan putra kandungnya ini, sepasang metu Yap Lojin melotot Apakah engkau tidak tahu siapa adanya Menteri Ho itu? Dia adalah seorang patriot besar, seorang menteri yang setia dan bersih, jujur, berani menentang kelaliman kaisar dan pembela rakyat jelata Dan kau bilang mencampuri urusan orang lain kalau kita kini hendak menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya yang menawannya? Sungguh ucapan yang tolol sekali Tolol Yap kini menarik napas panjang Maaf, ayah Bukan maksudku untuk bersikap pengecut dan tentu aku akan membantu ayah dengan taruhan nyawa Hanya ku pikir, bodoh sekali dan sama sekali bukan gagah kalau nekat menyerbu lawan yang jauh lebih kuat Dan agaknya di dunia ini terlalu banyak terjadi permusuhan karena pencampur tanganan pihak ketiga Seng ayah tidak membantah lagi walaupun amat marah karena ketika itu Perahu mereka telah berdekatan dengan perahu besar di depan yang agaknya juga memperlambat pelayaran dan menanti mereka Dan tiba-tiba saja, para prajurit di atas perahu besar itu bersorak-sorak dan menghujankan anak panah ke arah perahu para pendekar Bukan anak panah biasa, melainkan anak panah yang membawa api Jarak mereka sudah terlampau dekat untuk serangan anak panah, akan tetapi masih terlampau jauh untuk meloncat dan menyerbu Maka para pendekar sibuk menangkis anak panah yang datang seperti hujan itu Melihat tahai sama sekali tidak mampu mengelak atau menangkis Dwee Hang sudah memutar pedangnya melindungi pemuda ini yang kelihatan ketakutan dan bingung Para anak buah perahu sibuk memadamkan kebakaran-kebakaran yang diakibatkan anak panah api itu Dan karena kesibukan ini, maka beberapa orang di antara mereka roboh terkena anak panah Keadaan menjadi kalut, apalagi ketika kebakaran makin menghebat dan layar sudah termakan api Juga tiang layar dan perahu itu pun mulai terbakar Sukar meloncat ke perahu musuh yang memang sengaja menjauh itu Maka tiada pilihan lain, para pendekar itu berloncatan ke air yang gelap Peklian gelagapan Di dalam hatinya ia mengeluh Kenapa ia harus terlempar ke air lautan lagi? Apakah sudah menjadi nasibnya untuk mati di lautan? Ia menggerakkan kaki tangannya berusaha berenang ke arah perahu besar di mana diduga ayahnya berada Ia ingin naik ke perahu besar itu dan mengamuk, kalau perlu mati demi membela ayahnya Akan tetapi, perahu besar itu setelah melihat perahu kecil terbakar Lalu cepat menjauhkan diri dan terdengar sorak-sorai para para jurid itu yang merasa memperoleh kemenangan besar Peklian tidak mampu mengejar perahu itu dan ia hampir kehabisan tenaga dipermainkan gelombang Tiba-tiba terdengar seruan, adik Lian, kesinilah remang-remang dilihatnya Bwee Hang dan dua orang lain di atas atat perahu mereka Atat ini masih utuh, akan tetapi perahunya entah lenyap kemana, juga entah kemana perginya orang-orang lain Peklian mengerahkan sisa tenaganya dan akhirnya terengah-engah ia berhasil mencapai atat perahu itu Dan dibantu oleh Bwee Hang dan dua orang itu yang ternyata adalah Sengkun dan Ahai Ia pun naik dan terkapar di atas papan dalam keadaan setengah pingsan Nona Peklian Nona Peklian suara itu terdengar sayup-sayup Seperti panggilan orang dari jauh, dan ia mengenal benar suara itu Karena selama ini, suara itu hampir selalu terliang di dalam telinganya Suara Ahai Peklian merasa seolah-olah ia terbawa oleh air, hanyut di atas perahu kecil Makin jauh meninggalkan Ahai yang juga berada di atas perahu lain dengan seorang darah jelita yang bukan lain adalah Bwee Hang Dan Ahai memanggil-manggilnya Ah, betapa ingin hatinya menjawab panggilan itu Dan betapa inginnya untuk dekat dengan pemuda yang sejak semula telah menimbulkan rasa ibadah dan suka bercampur kagum di dalam hatinya Akan tetapi, kini Ahai bersama dengan Bwee Hang dalam sebuah perahu dan ia tahu betapa akrab hubungan antara mereka Ia tidak ingin menjadi penghalang, tidak ingin menyayangi Bwee Hang Maka ia pun tidak menjawab dan membiarkan perahunya hanyut makin jauh meninggalkan Ahai Hatinya seperti ditusuk rasanya dan tak tertahankan lagi, ia pun menangis terisak-isak Padahal, tidak mudah bagi pendekar wanita ini untuk menangis Nona Pek Lian kembali terdengar seruan Ahai Sekali ini suaranya terdengar amat dekat Adik Lian, engkau kenapakah tiba-tiba terdengar suara Bwee Hang, juga dekat sekali Pek Lian membuka kedua matanya dan melihat betapa Ahai dan Bwee Hang berlutut di dekatnya Mengguncang-guncang tubuhnya yang basah kuyuk dan kedinginan itu Ia masih terpengaruh mimpi tadi, mengira bahwa mereka berdua berhasil mengejarnya dan kini berada di atas perahunya dan berusaha menghiburnya Keramahan mereka bahkan menambah perih pada luka di hatinya Maka ia pun menggerakkan kedua lengannya menolak dengan halus dan berkata dengan nada suara sedih Biarkan aku sendiri Ah, biarkan aku sendiri dalam kemalanganku Huhuhuhuh Dan ia pun terisak menangis karena ia segera teringat akan ayahnya dan merasa betapa sengsara hidupnya Sengkun memberi isyarat kepada adiknya dan Ahai untuk membiarkan darah itu menangis Pemuda ini dapat menduga apa yang menyebabkan Pek Lian berduka Tentu karena teringat akan ayahnya, pikirnya Tentu saja dia tidak dapat menduga lebih mendalam daripada itu Setelah tangis Pek Lian agak merda, dia pun menghibur Nonaho, harap engkau dapat menenangkan hatimu Bagaimanapun juga, aku tidak akan berhenti berusaha untuk menemukan kembali ayahmu Hal itu merupakan tugasku, perintah dari Seri Baginda Kaisar sendiri Pek Lian sadar akan kelemahannya Ia pun bangkit duduk, menyusut air matanya Memandang dengan sinar matu bersyukur kepada Chusengkun dan menarik napas panjang Harap kalian maafkan kelemahanku tadi, katanya kepada Bu E. Hong Sedangkan Ahai diam saja, memandang bimung karena dia tidak mengerti urusan Perahu istimewa mereka itu dipermainkan gelombang samudera dan karena mereka berempat tidak berdaya Mereka pun hanya dapat menyerahkan nasib mereka kepada lautan luas Mereka mencari-cari, namun tidak pernah dapat melihat tanda-tanda tentang teman-teman mereka yang lain Tidak ada bayangan seorang pun di antara teman-teman Uri Reka Padahal mereka begitu banyak Kwas Yeok Eng dengan anak buahnya, Yak Lo Jin, Yak Tiong Li dan Lep Kim Apakah mereka semua itu telah menjadi korban dan ditelan lautan? Mudah-mudahan saja mereka dapat tertolong, seperti juga kita Kata Sengkun menghibur hati Pek Lian dan Bu E. Hong yang merasa gelisah dan berduka Kalau membayangkan malapetaka menimpa teman-teman mereka itu Akan tetapi, pada keesokan harinya, begitu matahari terbit Mereka bergembira sekali melihat daratan begitu dekatnya Daratan besar Perahu mereka yang dipermainkan gelombang itu ternyata telah dihanyutkan oleh gelombang menuju pantai Seperti pulih kembali tenaga mereka dan dengan wajah cerah mereka mendayung Perahu yang sesungguhnya bukan perahu, melainkan atap perahu itu, mendekat tepi Mereka hanya menggunakan tangan saja untuk mendayung Akan tetapi karena mereka adalah pendekar-pendekar yang memiliki kekuatan hebat Mereka berhasil juga mendayung perahu atap itu sampai kandas ke pasir Mereka berlompatan dan dengan pakaian basah kuyuk mereka tiba di daratan Ciu Sengkun dan Ahai masih lemah walaupun mereka sudah sembuh Agaknya, pemuda Sinting itu pada dasarnya memiliki tubuh luar biasa yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sengkun Karena tubuhnya tidaklah selemah Sengkun yang benar-benar harus banyak istirahat untuk memulihkan kembali tenaganya Mereka berempat duduk di tepi pantai ketika tiba-tiba hidung mereka mencium bau harum dupa Cuping hidung mereka kembang kempis dan mereka menoleh ke kanan-kiri Pantai lautan itu sunyi dan tidak nampak adanya manusia lain Namun jelas bahwa yang tercium oleh mereka itu adalah bau dupa harum Pek, Lian dan Wee Hang saling pandang dan berbareng mereka berbisik Dupa harum kaum Taibong Pai Adik Siok Eng selamat kata Pek, Lian Girang Karena mengira bahwa tentu darah putri ketua Taibong Pai itu yang mengeluarkan bau dupa harum seperti ini Akan tetapi, mereka berempat memandang dengan curiga dan khawatir ketika muncul nebelasan orang laki-laki kasar Yang dipimpin oleh seorang pria berusia kurang lebih 30 tahun yang berperawakan kurus Orang ini juga kelihatan kasar dan menyeramkan Pakaiannya serba putih, rambutnya awut-awutan dan kaku, mukanya seperti muka mayat saja, pucat dan jarang bergerak Wajah itu sebetulnya tampan, akan tetapi karena pucat dan tak bergerak seperti mayat, maka menyeramkan sekali Begitu tiba di situ, belasan orang itu segera mengurung dan bau hil semakin keras Empat orang itu bangkit berdiri dan Pek, Lian cepat menjurah ke arah pemuda yang seperti mayat itu Kami adalah sahabat-sahabat dari adik Wasiok Eng Dimanakah dia? Apakah ia selamat akan? Tetapi, pertanyaan ini agaknya membuat belasan orang itu marah-marah Mereka mengepal tinju dan memandang dengan sikap mengancam Pek, Lian tidak tahu bahwa pertanyaan keselamatan merupakan pantangan bagi para anggaut patai bongpai Mereka itu menganggap diri mereka sebagai keluarga kuburan, sebagai orang-orang yang telah mati Maka pertanyaan tentang keselamatan itu seperti ecekan atau penghinaan saja bagi mereka Pemuda pucat itu pun marah-marah dan tanpa banyak cakap dia sudah mengeluarkan tongkatnya dan menyerang Pek, Lian Eh, eh gila Pek, Lian cepat mengelak Akan tetapi sambaran tongkat itu lihai bukan main seolah-olah tongkat itu bernyawa dan terus mengikuti kemana ia mengelak Sampai Pek, Lian terpaksa bergulingan menyelamatkan diri Manusia jahat Bue Hang membentak sambil menotok dari belakang ke arah punggung pemuda miuka pucat itu Akan tetapi, biarpun totokan yang dilakukan oleh Bue Hang itu bukan sembarang totokan Melainkan ilmu keturunan dari si tabib sakti, ternyata pemuda itu mampu mengelak dengan cekatan Diam-diam Bue Hang terkejut juga, dan maklumlah darah perkasa ini bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh Pek, Lian dapat bernapas lega karena serangan bertubi-tubi tadi tidak dilanjutkan Dan kini pemuda mengerikan itu telah ditandingi oleh Bue Hang yang jauh lebih lihai daripadanya Akan tetapi ia sendiri pun tidak dapat tinggal enak-enakan karena belasan orang sudah mengeroyuknya dengan sengit Kiranya para anggaut tatai bongpai itu membencinya karena pertanyaan keselamatan tadi Tentu saja Pek, Lian melawan mati-matian dan untung baginya bahwa tingkat kepandayan Para anggaut tatai bongpai ini tidaklah sehebat pemuda muka pucat itu Biarpun demikian, repot juga lah ia karena dikeroyok oleh belasan orang kasar dan ia sendiri bertangan kosong Pedangnya telah hilang ketika ia terlempar ke lautan Keadaan Bue Hang sama buruknya dengan Pek, Lian Ternyata pemuda kurus pucat itu lihai bukan main Dan makin kagetlah hati Bue Hang ketika melihat betapa pemuda itu mengeluarkan ilmu-ilmu yang mujijat dari taibongpai, ilmu-ilmu yang pernah didengarnya Begitu sebuah pukulan menyerempet lengannya, ia melihat lengan bajunya menjadi merah dan ternyata darah telah keluar dari lubang pori-pori kulit lengannya Tahulah ia bahwa itu adalah ilmu mengerikan dari taibongpai yang disebut pukulan penghisap darah Dan tenaga pemuda kurus itu sungguh membuatnya pening, karena tenaga sinkang yang amat kuat itu mengeluarkan bau asap hyo wangi Selain tenaga sakti asap hyo ini, yang membuat keringat pemuda itu berbau dupa, juga ilmu silatnya aneh dan mengerikan Tentu itulah yang dinamakan ilmu silat mayat hidup karena kadang-kadang gerakan pemuda itu kaku seperti mayat hidup Hanya dengan kelebihan ginkang, ilmu meringankan tubuh, sajalah maka sampai setian lamanya Bue Hang masih mampu mempertahankan diri dan tidak sampai terkena pukulan-pukulan ampuh itu Entah mana yang lebih berbahaya, sinar tongkat yang menyambar-nyambar itu ataukah cengkeraman tangan kiri itu Jangan berkelahi! Ah, jangan berkelahi! Ah-ai berteriak-teriak kebingungan, mengangkat kedua tangan ke atas dan lari ke sana ke sini Dengan matanya yang bersinar tajam, sengkun dapat melihat bahwa adik kandungnya terancam bahaya besar Pukulan-pukulan orang kurus pucat itu sungguh amat ampuh dan dia tahu bahwa sekali terkena pukulan itu, tentu adiknya akan terluka parah dan mungkin akan keracunan Dia sendiri masih amat lemah, tenaganya belum pulih benar, akan tetapi tentu saja tak mungkin dia mendiamkan adiknya terancam bahaya tanpa membantu Melihat betapa adiknya ini hanya dapat mengelap ke kanan-kiri mengandalkan kegesitannya, sengkun lalu meloncat ke depan dan membantu adiknya Mengirim pukulan yang merupakan tamparan tangan kanan ke arah leher pemuda kurus pucat itu Hebat tamparan ini dan si muka pucat terkejut Lalu dia pun menggunakan lengan kiri menangkis sambil mengerahkan tenaga Muut! Tanda seru! Plak tanda seru! Pertemuan dua tenaga simkang yang kuat itu amat hebat dan seandainya keadaan sengkun sehat-sehat seperti biasa, belum, tentu dia kalah kuat Akan tetapi, dia masih belum pulih benar kesehatan dan kekuatannya, maka pertemuan tenaga itu tidak dapat tertahan oleh tubuhnya yang masih lemah Dia terdorong ke belakang dan terpelanting ke atas tanah, sedangkan si muka pucat itu hanya terhuyung mundur Terima kasih telah menonton!